Pembersih kasus dugaan pemerasan terhadap Pak Sutri tersangka kasus pencurian ponsel oleh oknum petugas Polsek Tanjung Merawa terus bergulir. Anggota DPR RI mendasih kasus tersebut diselesaikan hingga tuntas. Sementara itu Kapolsek Tanjung Merawa membanta pihaknya telah melakukan pemerasan. Pasangan suami istri Siti Nur Aisyah dan Mohabad Fajar tidak menyangka niatnya mengembalikan ponsel yang ditemukan di salah satu pusat perbelanjaan di Deli Serdang, Sumatera Utara bakal menyeretnya pada persoalan hukum. Mereka ditetapkan sebagai tersangka kasus pencurian dan bahkan sempat ditahan di Mapolsek Tanjung Merawa. Pak Sutri muda tersebut bahkan mengaku sempat dimintai uang sebesar 35 juta rupiah oleh seorang penyidik yang disebutnya sebagai uang dapai. Kalau memang mau damai secara kekeluargaan, korban minta 20 juta dan itu mediasinya sama Juper. Juper yang mediasi minta 20 juta, cabut perkara itu 15 juta, jadi total 35 juta. Apa respon kakak? Ya respon saya kaget, handphonenya nggak segitu harganya, niat saya kan bagus mau mulangin handphone. Dan handphone sudah saya pulangin, pengakuan mereka handphone itu saya matikan, handphone saya matikan, padahal handphone tidak ada saya matikan. Kapolsek Tanjung Merawa, AKP Sawangin, menurut membatas jika anggota yang meminta sejumlah uang. Ia menegaskan kasus tugaan pencurian yang dilakukan oleh Pak Sutri tersebut tetap dilakukan. Saat ini berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Kejari Deli Serdang. CCTV tersebut memang benar. Lalu diambil, direkam kembali CCTV-nya sebagai barang buktinya, dan kita tanya atau derogasi kepada SPD-SPJ, terkata panah-panah yang melakukan pelayanan tersebut. Dan berlanjut kita melakukan penyelidikan kepada kasir. Di situ ditemukan dari ciri-ciri orang yang melakukan pembayaran melalui debit mandiri, yaitu bernama Muhammad Pajar. Kasus tugaan pemerasan terhadap Pak Sutri tersangka kasus tugaan pencurian ponsel tersebut menyita perhatian wakil rakyat di Senayan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta polisi tidak sienaknya menggunakan kewenangan yang menangkap orang, terutama mereka yang belum terbukti bersalah. Untuk itu, Sahroni mendesak oleh Sempatra Utara mengusutun tas kasus tersebut dan memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Deli Serdam, Amiruddin, Anyus melaporkan.